Langit berbintang fena ilahi. Selain surga kesembilan, dimanakah lagi itu? Zuawan menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa dia terlalu sensitif. Dia sebenarnya curiga bahwa sisi lain dari pintu kedalaman bukanlah surga kesembilan. Jika aku ingin pergi ke surga kesembilan, yang terbaik adalah melalui pintu kedalaman. Menurut pendapat Zuawan, pintu keabadian jauh lebih aman daripada parit surgawi. Meninggalkan delapan surga melalui pintu keabadian seharusnya menjadi cara yang paling aman. Hanya saja Zuawan khawatir Sakyamuni dan yang lainnya telah menemukan pintu keabadian. Apakah mereka juga memasuki sisi lain penghalang itu? Tentu saja, Zuawan tidak terkejut bahwa Sakyamuni dan yang lainnya memasuki sisi lain penghalang. Yang paling ia khawatirkan adalah Sakyamuni dan yang lainnya akan menyegel tempat di mana pintu keagungan berada. Sekarang, kekuatan Zuawan memang telah meningkat pesat, tetapi pihak sakra memiliki penguasa enam surga. Jika penguasa enam surga ini bergabung untuk meletakkan segel, Zuawan sendiri tidak memiliki keyakinan untuk menghancurkannya. Yang tidak diketahui Zuawan adalah bahwa sisi lain pintu kedalaman bahkan lebih berbahaya daripada parit surgawi. Sambil menyimpan slip giyok itu, Zuawan memeriksa ruang kerjanya lagi. Kali ini, dia memeriksa dengan lebih teliti. Setelah memasuki Istana Surgawi Brahma Agung, Zuawan belum melihat sumber daya apapun. Dia tidak percaya bahwa Istana Surgawi Brahma Agung yang bermartabat tidak memiliki apapun di istananya. Hah! Tiba-tiba, Zuawan mengeluarkan teriakan terkejut pelan. Tak lama kemudian, indra ketuhanannya mendarat di deretan terakhir rak buku. Ia menemukan sebuah susunan sihir kecil di bagian bawah. Susunan ini digambar dengan darah. Karena berjalannya waktu, noda darah yang mengering menjadi sedikit hitam. Susunan penyembunyian. Zuawan melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan deretan rak buku terakhir. Dia menatap deretan buku berwarna merah darah di bawah kakinya dengan serius. Formasi merah darah ini bukanlah formasi penyembunyian biasa. Sebaliknya, formasi ini dibuat dengan saripati darah seseorang, dan hanya bisa diurai dengan saripati darah yang sesuai. Terlebih lagi, formasi susunan ini memancarkan aura samar yang mengancam. Zuawan tahu bahwa jika dia membuat kesalahan dalam metodenya untuk membukanya, formasi susunan berwarna merah darah ini kemungkinan besar akan melepaskan semacam serangan. Zuawan mencibir. Indra ketuhanannya berubah menjadi badai dan menghantam susunan berwarna merah darah itu. Seketika, susunan berwarna merah darah itu aktif. Kemudian, cahaya merah darah yang menyala-nyala itu berubah menjadi binatang buas berwarna merah darah yang tiba-tiba menyerbu ke arah Zuawan. Pembunuh jiwa. Zuawan mencibir dan segera menggunakan teknik pembunuh jiwa. Dalam sekejap, indra ilahinya berubah menjadi niat membunuh yang mengerikan. Saat binatang mutasi darah bersentuhan dengan niat membunuh indra ilahi ini, ia pun runtuh. Namun, formasi merah darah ini jelas tidak biasa. Saat binatang merah darah itu runtuh, beberapa binatang merah darah lainnya muncul, dan masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika seorang kultifator tahap pencerahan kehidupan biasa menemui formasi merah darah ini, mereka pasti akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Sayangnya, orang yang mereka temui adalah Zuawan. Meskipun kultifasinya tidak tinggi, indra ketuhanannya terlalu mengerikan. Itu sebanding dengan para ahli tahap hidup dan mati. Binatang-binatang berwarna merah darah itu semuanya dimusnahkan oleh Zuawan menggunakan teknik pembunuh jiwa. Ketika binatang merah darah terakhir akhirnya dibunuh oleh Zuawan, formasi merah darah itu runtuh dan sebuah gua gelap muncul di bawah kaki Zuawan. Mata Zuawan sedikit menyipit. Dia mengendalikan tubuhnya dan perlahan-lahan turun ke dalam gua yang gelap. Ketika dia mendarat di dasar, matanya memperlihatkan tatapan waspada. Indra ketuhanannya terpancar keluar dan memperhatikan sekelilingnya. Namun segera, ia menyadari bahwa kewaspadaannya sama sekali tidak diperlukan. Apa yang muncul di depannya adalah ruang yang mirip dengan gua alami. Di depan ruang ini, Zuawan melihat banyak Stary Sky Divine Fans. Semua Stary Sky Divine Fans ini adalah Stary Sky Divine Fans bermutu tinggi. Tidak ada satupun yang kualitasnya rendah. Ada terlalu banyak Stary Sky Divine Fans. Mereka saling terkait seperti akar pohon yang tertanam jauh di dalam tanah. Tidak heran energi langit berbintang Istana Brahma Agung begitu kaya. Ternyata ada begitu banyak nadi langit berbintang di bawah Istana Brahma Agung. Zuawan menatap banyaknya Stary Sky Divine Fans di depannya dan tak dapat menahan rasa terkejutnya. Ini jelas merupakan jumlah Stary Sky Divine Fans terbanyak yang pernah dilihatnya. Dia memiliki banyak Stary Sky Divine Fans, namun jika dibandingkan dengan Stary Sky Divine Fans di bawah Istana Brahma Agung, mereka hanya terlihat kecil. Di tengah-tengah Stary Sky Divine Fans yang rumit ini, ada sebuah lorong yang hanya bisa dilalui oleh satu orang. Lorong ini seharusnya dibuka oleh Istana Brahma Agung. Zuawan mengikuti lorong ini dan berjalan menuju kedalaman Stary Sky Divine Fans. Ketika dia mencapai bagian terdalam dari Stary Sky Divine Fans, ada ruang seukuran lapangan sepak bola. Ruang ini sepenuhnya dibuka oleh Stary Sky Divine Fans yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, energi langit berbintang di sini jauh lebih kaya daripada di Istana Surgawi Brahma Agung. Zuawan bahkan melihat sajadah di sini. Pada saat yang sama, dia melihat tumpukan sumber daya di sekitar tempat itu. Sumber daya ini termasuk ramuan ilahi, pil ilahi, senjata ilahi, dan berbagai bahan untuk memurnikan senjata dan ramuan. Hah, benarkah ada lorong di ruang ini? Zuawan menemukan lorong lain di ujung lorong ini. Tanpa berpikir panjang, ia masuk dan menemukan ruang serupa di ujung lorong. Di ruang yang sama ini, Zuawan secara alami melihat lorong lain, serta banyak sumber daya kultivasi. Demikianlah, Zuawan menelusuri lorong itu satu demi satu, menemukan satu ruang demi ruang. Ketika dia berhenti di ruang terakhir, dia menemukan bahwa ada total 108 ruang di dalam Steri Sky Divine Veins. Setiap ruang memiliki banyak sumber daya. Ini jelas merupakan sumber daya terbanyak yang pernah dilihat Zuawan. Jelas bahwa Istana Brahma Agung telah mengumpulkan banyak sumber daya selama bertahun-tahun. Suku Ryuka dapat berkultivasi di Steri Sky Divine Veins di masa depan. Kata Zuawan dengan tatapan membara. Akan tetapi, ketika dia memikirkan tentang jumlah penduduk Ryuka, dia tahu bahwa tidak ada cukup ruang. Aku akan membiarkan avatarku berkultivasi di sini dan menggunakan kekuatan devoring untuk menyerap semua energi langit berbintang ke dalam dunia batinku. Dengan cara ini, orang-orang Ryuka seharusnya bisa mendapatkan manfaat darinya. Zuawan menenangkan diri dan bergumam pelan. Dengan pemikiran ini, Zuawan memerintahkan avatarnya untuk menyimpan semua sumber daya di dunia batinnya. Tentu saja, beberapa ramuan ilahi, pil ilahi, dan bahan-bahan yang berguna bagi Zuawan tertinggal di cincin spiritualnya. Orang-orang Ryuka di dunia batinnya jelas merasakan peningkatan energi langit berbintang yang tiba-tiba. Banyak dari mereka yang melantunkan nama Zuawan. Setelah melakukan semua ini, tiga hari berlalu tanpa disadari. Zuawan keluar dari ruang belajar dan mendapati krep Myrtle Star, Mu Chengzwe, Yuezu, dan Magatama menunggunya di aula utama. Suamiku, pengaturan telah dibuat untuk pasukan yang telah memenuhi syarat untuk turnamen pasukan. Yuezu dan Magatama ingin membahas ruang kultivasi denganmu. 2502. Desa Bunga Aprikot. Zuawan memelukmu Chengzwe, lalu menatap Magatama dan Yuezu, kalian tidak perlu bertanya kepadaku tentang area kultivasi, bangun saja sesuai dengan ide kalian sendiri. Selain itu, aku telah memberikan informasi tentang sistem poin kontribusi kepada Magatama. Ketika saatnya tiba, kalian hanya perlu mengikuti instruksinya. Istriku dan aku akan pergi untuk sementara waktu, jadi aku akan menyerahkan istana Wenzue kepadamu. Juga, selama aku pergi, saudara Ziwei akan menggantikanku dan mengambil alih posisi penguasa wilayah surga. Magatama dan Yuezu segera membungkuk sebagai tanggapan, tetapi mereka merasa tidak berdaya di dalam hati mereka. Zuawan ini jelas adalah penguasa domain surga, tetapi dia adalah yang paling riang, pada dasarnya menjadi penjaga toko yang tidak ikut campur. Akan tetapi, mereka berdua cukup menyukai metode pemeliharaan bebas Zuawan. Setelah mengatakan ini, Zuawan memeluk pinggang ramping Mu Chengzue dan meninggalkan istana Wenzue. Raja bintang Ziwei bergumam dalam hati, enak sekali jadi orang muda. Setelah meninggalkan istana Wenzue, Zuawan segera mengeluarkan roda ruang waktu dan terbang ke arah tertentu. Tiga hari kemudian, Zuawan berhenti di sebuah ladang bintang yang sangat indah. Ladang bintang ini berwarna-warni, dan tampak mempesona dan indah. Suamiku, di mana ini? Mu Chengzue menatap hamparan bintang yang indah ini dengan heran. Zuawan mendarat di puncak gunung yang megah, memeluk Mu Chengzue, mencium aroma tubuhnya, dia berkata, Chenzue, aku ingin menemanimu selama periode waktu ini. Di bawah puncak gunung ini, ada sebuah desa kecil. Mari kita seperti suami istri pada umumnya, bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Mu Chengzue memeluk leher Zuawan dan berkata dengan lembut, Suamiku, apakah kamu punya sesuatu untuk dilakukan? Mu Chengzue sangat memahami Zuawan. Dia tahu bahwa Zuawan ingin menemaninya saat ini, itu seharusnya menjadi semacam kompensasi. Dengan kata lain, setelah menemaninya kali ini, Zuawan pasti harus melakukan perjalanan jauh. Zuawan menatap Mu Chengzue dan berkata sambil mendesah, Ya, setelah masalah di wilayah Brahma Agung berakhir, aku perlu melakukan perjalanan ke Taiksu tak terbatas di wilayah surgawi Huasya. Ini tentang Hu Xiang. Zuawan perlahan menceritakan pada Mu Chengzue segala sesuatu yang terjadi di alam surgawi. enam keinginan, begitu juga dengan transformasi Mo Yan Wuxiang menjadi tanpa keinginan. Zuawan menatap Mu Chengzue dalam diam. Akhirnya, dia berkata, Chenzue, terima kasih. Mu Chengzue menggelengkan kepalanya. Matanya yang indah tertuju pada desa kecil di kaki gunung. Dia berkata sambil tersenyum, Kita telah menikah selama bertahun-tahun, tetapi kita belum memiliki kesempatan untuk merasakan kehidupan sebagai suami istri. Sekarang kamu milikku. Zuawan berkata sambil tersenyum, Tentu saja. Apricot Blossom Village adalah sebuah desa yang terisolasi dari dunia luar. Desa Apricot Blossom tidak terlalu besar. Hanya ada seratus keluarga di dalamnya. Kota terdekat dengan Apricot Blossom Village berjarak setengah hari perjalanan. Selain itu, Apricot Blossom Village dikelilingi oleh pegunungan hijau dan air yang jernih. Lingkungannya indah dan tenang. Pada hari ini, sepasang suami istri biasa datang ke desa bunga Apricot. Pria itu berkulit gelap dan sedikit kurus. Wanita itu lemah dan sakit-sakitan, seakan-akan dia bisa tertiup angin kencang. Pasangan ini sangat sederhana dan jujur. Penduduk desa Apricot Blossom dengan cepat menerima mereka. Terutama lelaki itu, dia sangat baik hati. Ketika dia pergi jauh ke pegunungan untuk menebang kayu bakar, dia sering membawa pulang beberapa hasil buruan dan membagi-bagikannya kepada para tetangga. Dalam waktu singkat, pasangan ini mendapatkan reputasi baik di antara para tetangga. Semua tetangga memuji pasangan ini karena sifatnya yang baik dan pekerja keras. Apalagi pasangan ini terkenal karena cinta mereka di Apricot Blossom Village. Setiap pagi, lelaki itu akan membawa kapak dan meninggalkan rumah. Sang istri akan berdiri di pintu dan memperhatikan lelaki itu pergi. Hanya ketika punggung lelaki itu menghilang di balik matahari terbenam, ia baru mengalihkan pandangannya. Pada malam hari, lelaki itu akan membawa setumpuk kayu bakar dan membawa beberapa hewan buruan kembali di bawah matahari terbenam. Setiap kali itu, sang istri akan menunggu di pintu sampai lelaki itu kembali. Setiap kali melihat lelaki itu kembali di kalam matahari terbenam, sang istri akan menampakkan senyum bahagia. Waktu terus berlalu, tahun demi tahun, pasangan ini telah mencapai usia paru baya. Rambut sang pria telah memutih, dan rambut sang istri pun telah memutih. Mungkin karena mereka sudah setengah baya, lelaki itu tidak lagi punya tenaga untuk pergi jauh ke pegunungan untuk memotong kayu bakar. Untuk mencari nafkah, lelaki itu mulai belajar mengukir. Setiap hari, ia akan duduk di depan pintu dan fokus mengukir berbagai ukiran kayu dengan pisau ukir. Istrinya akan berjongkok di samping dan memperhatikan lelaki itu mengukir. Pada hari itu, sekelompok anak-anak dengan gembira melewati pintu rumah pasangan itu. Mereka kebetulan melihat seorang pria paru baya duduk di depan pintu, fokus mengukir ular piton seukuran telapak tangan. Jika diperhatikan dengan seksama, ular piton ini tampak seperti manusia. Sisik-sisik di permukaannya tidak tampak seperti sisik ular, tetapi lebih mirip sisik naga. Paman Zuo, apakah ini ular yang sedang anda ukir? Mengapa ular ini jauh lebih kuat daripada ular biasa? Seperti seekor naga, apakah ini benar-benar ular? Seorang anak laki-laki yang berani dan tertua datang ke pintu rumah pria paru baya itu dan melihat makhluk aneh yang bukan ular atau naga di tangan pria paru baya itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria paru baya itu berhenti mengukir dan menatap anak laki-laki itu sambil tersenyum. Itu seekor naga, ini bukan ular, ini adalah naga banjir yang akan berubah menjadi naga. Jadi sisik pada naga banjir ini mulai berubah menjadi sisik naga. Itu naga banjir. Aku pernah mendengar para pendongeng di desa mengatakan bahwa naga banjir adalah binatang dewa yang legendaris. Ia sangat menakutkan dan bahkan lebih kuat daripada makhluk abadi yang terbang ke langit. Aku pernah mendengar bahwa naga banjir bahkan memakan orang, jadi ia sangat menakutkan. Anak laki-laki bernama Dalong berkata sambil matanya berbinar. Ha, ha, Dalong pintar sekali. Ini naga banjir. Pria paru baya itu tertawa. Kemudian dia menepuk kepalanya dan berkata, Aku hampir lupa. Aku sudah menyelesaikan mangkuk kayu yang ayahmu suruh aku buat kemarin. Aku akan meminta istriku untuk membawanya kepadamu sekarang. Setelah mengatakan ini, lelaki paru baya itu berteriak ke dalam rumah. Chen Sui, bawa keluar 12 mangkuk kayu yang kubuat kemarin. Dalong datang untuk mengambilnya hari ini. Suara yang jelas dan merdu menjawab dari dalam rumah. Tak lama kemudian, seorang wanita paru baya yang masih mempertahankan pesonanya perlahan keluar. Dia memegang nampan kayu di tangannya, dan di atas nampan itu terdapat 12 mangkuk kayu yang indah. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama mangkuk kayu ini, mereka akan mengira bahwa mangkuk itu terbuat dari batu giyok. Cukup untuk dianggap asli. Dalong menatap wanita paru baya di dalam rumah itu dan matanya menampakkan ekspresi terkejut. Istri Paman Zuo sangat terkenal. Dalong telah mendengar ayahnya menyebutkannya sejak dia masih muda. Dia mengatakan bahwa istri Paman Zuo, Bibi Sui, adalah salah satu wanita tercantuk di kota itu. Dalong, apa yang kamu lihat? Cepat ambil mangkuk kayu ini. Kata wanita paru baya itu sambil tersenyum lembut. Dalong tersadar dan wajahnya memerah. Ia buru-buru mengambil mangkuk kayu dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, ia mengeluarkan 12 koin tembaga dari dadanya dan berkata, Paman Zuo, kalianmu sangat bagus. Ayahku sering memujimu. Ini 12 koin tembaga, ambillah. Pria paru baya itu tertawa sambil mengambil koin tembaga dan berkata, Ha, ha, kamu terlalu baik. Jika keluargamu membutuhkan sesuatu di masa mendatang, datang saja kepadaku. Itu sudah pasti. 2503 Ukiran kayu Musim semi telah berlalu dan musim gugur pun tiba. Waktu berlalu begitu cepat, Zuo Wan duduk di depan rumahnya dan mengukir kayu setiap hari. Setelah itu, ia akan menemani istrinya, Mu Cheng Sui, untuk makan dan mengobrol tentang kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang, ia bahkan akan mengunjungi tetangga di dekatnya. Setiap kali dia mengukir, Mu Cheng Sui akan memperhatikan dalam diam. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa terlepas dari apakah Zuo Wan sedang mengukir manusia atau binatang, mereka semua adalah musuh dan binatang yang telah dibunuh Zuo Wan selama bertahun-tahun. Setiap kali selesai mengukir, Zuo Wan akan tenggelam dalam ingatannya dan mengingat berbagai detail pertempuran. Dapat dikatakan bahwa semakin dalam ukirannya, semakin dalam pula pemahaman Zuo Wan terhadap tubuhnya sendiri. Paman Zuo, kamu mengukir lagi. Kamu benar-benar gigih. Kamu telah mengukir selama lebih dari 20 tahun, bukan? Ketika seorang pemuda melewati rumah Zuo Wan, dia tanpa sadar berhenti dan langsung melihat ke arah pintu. Ketika dia melihat Zuo Wan masih mengukir kayu, dia tidak bisa menahan tawa. Pria muda itu berusia awal 20-an. Kulitnya yang berwarna gandum memperlihatkan kecantikannya yang sehat. Tubuhnya yang proporsional dan otot-ototnya yang kuat membuatnya tampak cukup kuat. Dalong, dalam sekejap mata, kamu sudah tumbuh besar. Zuo Wan meletakkan pisau ukirnya dan menatap pemuda di pintu sambil tersenyum. Pemuda ini adalah Dalong, yang datang ke rumah Zuo Wan lebih dari 10 tahun lalu untuk mengambil mangkuk kayu. 10 tahun lalu, keluarga Dalong meninggalkan desa bunga aprikot dan pergi ke kota terdekat untuk berbisnis. Saat itu, penduduk desa tidak mengizinkan keluarga Dalong pergi. Semua orang memuji ayah Dalong atas kemampuannya membeli rumah di kota. Pemuda itu terkeke, tetapi tatapannya tertuju pada ukiran kayu di tangan Zuo Wan. Ukiran kayu di tangan Zuo Wan baru setengah jadi. Bagian atas ukiran kayu sudah jelas, tetapi bagian bawahnya belum diukir. Yang mengejutkan pemuda itu adalah bahwa Zuo Wan sedang mengukir sebuah figur pada saat ini. Terlebih lagi, figur ini sebenarnya memiliki 3 kepala dan 6 lengan. 3 kepala dan 6 lengan dari sosok aneh ini memiliki ekspresi yang berbeda. Ke 6 lengannya juga membentuk 6 segel tangan yang berbeda. Kelihatannya cukup aneh. Paman Zuo, patung aneh apa yang sedang kamu pahat? Bahkan ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kata Dalong penasaran. Zuo Wan tersenyum dan berkata, ini hanya sesuatu yang kubuat karena bosan. Aku juga tidak tahu apa itu. Minat Dalong pun meningkat. Monster berkepala 3 dan berlengan 6 di depannya tampak sangat nyata. Dia dapat melihat dengan jelas tekstur kulitnya. Hal ini membuat Dalong kagum dengan keterampilan Zuo Wan. Paman Zuo, aku sangat menyukai ukiranmu ini. Bagaimana kalau ini? Mengapa kau tidak menjualnya kepadaku? Dalong tersenyum. Wajah Zuo Wan tampak serius. Ia membelai janggut putihnya dan berkata, Dalong, kau tahu aturanku. Ukiran kayu ini adalah hobiku. Aku biasanya tidak menjualnya, jadi... Dalong tampak kecewa, tetapi dia sangat menyukai ukiran kayu itu. Namun, melihat desakan Paman Zuo, Dalong harus menyerah. Paman Zuo, aku kembali ke desa kali ini karena ayahku sudah tua dan ingin kembali ke kampung halamannya untuk menikmati masa tuanya. Apalagi ayahku sekarang lemah dan sakit-sakitan. Agak sulit baginya untuk berjalan, jadi Paman Zuo, bisakah kau membantuku membuat tongkat penyangga untuk ayahku? Tanya Dalong dengan sungguh-sungguh. Zuo Wen tersenyum dan berkata, tidak masalah. Sambil berbicara, dia memilih sepotong kayu tipis di halaman secara acak. Seketika, pisau ukir di tangannya mulai mengukir kayu itu. Dalong memandang dengan penuh rasa iri pada gerakan halus Zuo Wen. Momong-momong, Paman Zuo seusia dengan ayahnya. Dia sudah berusia lima puluhan. Namun, Paman Zuo di depannya sama sekali tidak tampak tua. Gerakannya lincah seperti pemuda berusia awal dua puluhan. Kalau bukan karena banyaknya kerutan di wajah Zuo Wen, Dalong tidak akan percaya bahwa Zuo Wen adalah seorang lelaki tua yang akan memasuki usia tujuh puluhan hanya dengan gerakan ini saja. Selesai. Setelah setengah jam, Zuo Wen meletakkan pisau ukirnya dengan puas dan menyerahkan kruk yang sudah jadi kepada Dalong. Mata Dalong berbinar. Tongkat di depannya jelas merupakan tongkat yang paling nyaman dan aman yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Terlebih lagi, saat ia memegang tongkat itu di tangannya, ia merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Seolah-olah ada arus hangat yang menyebar dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Terima kasih, Paman Zuo. Ini sepuluh tael perak. Ambillah. Dalong memandangi tongkat itu dengan penuh kepuasan, lalu mengeluarkan sepuluh tael perak dan menyerahkannya kepada Zuo Wen. Sayangnya, Zuo Wen tidak menanggapinya. Sebaliknya, dia menatap Dalong dengan serius dan berkata, Dalong, bukankah aku bilang aku punya aturan sendiri? Harga tongkat itu sepuluh koin tembaga. Aku tidak bisa menerima sepuluh tael perak ini. Dalong tampak malu dan berkata dengan malu, Paman Zuo, saya terlalu impulsif. Saya belum lama di sini, jadi saya lupa dengan peraturan Anda. Ini sepuluh koin tembaga, silakan ambil. Zuo Wen mengambil sepuluh koin tembaga dan menganggup puas. Ia mengambil ukiran kayu yang belum selesai dan mulai mengukir lagi. Paman Zuo, apakah kamu yakin tidak ingin menjual ukiran kayu ini? Dalong melihat ukiran kayu di tangan Zuo Wen dan bertanya. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan menjawab pertanyaan Dalong. Paman Zuo, saya permisi dulu. Dalong mendesah pelan dan pamit. Suamiku, ku dengar dari tetangga bahwa Dalong adalah pencetak skor tertinggi di negeri hujan lebat. Konon, Raja mengagumi Dalong dan secara khusus menjodohkan sang putri dengan Dalong. Seorang wanita dengan kerutan di wajahnya berjalan keluar rumah. Dari raut wajahnya, terlihat bahwa saat muda, dia memang cantik. Zuo Wen meletakkan pisau ukirnya dan menatap wanita itu sambil tersenyum. Baguslah kalau Dalong berjanji. Itu akan baik untuk desa. Wanita itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya juga mendengar bahwa Dalong berencana untuk merenovasi rumah-rumah di desa dan kuil bobrok di pinggiran kota selain mengirim ayahnya kembali ke kampung halamannya. Baguslah kalau dia punya niat seperti itu. Zuo Wen berhenti sejenak, dan matanya menunjukkan sedikit perenungan. Suamiku, Dalong adalah anak yang kuat sejak dia masih kecil. Aku rasa dia tidak pernah meminta apapun padamu. Sebaliknya, dia sering membantumu, kata Muceng Swee tiba-tiba. Zuo Wen tersenyum dan berkata, Aku tahu, setelah aku menyelesaikan ukiran kayu ini, aku akan memberikannya kepada Dalong sebagai kenang-kenangan. Muceng Swee tersenyum dan berkata, ketika saatnya tiba, anak itu akan sangat gembira. Saat malam tiba, sesosok tubuh diam-diam memasuki rumah rendah itu. Sosok itu dengan cepat memasuki ruang tamu rumah batu itu. Ada deretan rak di ruang tamu, dan di rak-rak itu ada berbagai macam ukiran kayu. Sosok itu segera menyadari bahwa di bawah rak di sudut, ada ukiran kayu yang belum selesai. Ukiran kayu itu memiliki tiga kepala dan enam lengan, dan sangat mirip dengan aslinya. Saat dia melihat ukiran kayu itu, sosok itu penuh energi. Dia mengambil ukiran kayu yang setengah jadi itu dan melihatnya dengan saksama. Matanya menunjukkan rasa puas. Tak lama kemudian, sosok itu menjadi ragu-ragu. Ia mengeluarkan tas brokat seukuran telapak tangan dan meletakkannya di posisi semula ukiran kayu itu. Paman Zuo, maafkan aku. Aku sangat menyukai ukiran kayu ini. Aku akan pergi besok. Saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke desa Bunga Aprikot. Saya tidak ingin melewatkan ukiran kayu ini. 2504. Kekal. Setelah sosok itu meninggalkan rumah, pintu ruang tamu terbuka dan sepasang suami istri tua berjalan keluar perlahan. Zuo Wen, dengan rambut yang sudah beruban, berjalan kerak di sudut, berjongkok, dan mengambil tas brokat. Dia menggelengkan kepala dan berkata, anak ini sangat menyukai ukiran kayu itu. Mungkin dia merasa bersalah, tetapi dia benar-benar memberikan begitu banyak uang. Apakah kau akan mengembalikannya padanya? Tanya Mu Cheng Sui. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Patung kayu itu mengandung jejak auraku, dan itu bisa melindunginya dari malapetaka. Jika aku punya kesempatan, aku akan menyelesaikan produk yang belum selesai itu sebelum aku pergi. Keesokan harinya, Dalong meninggalkan desa Aprikot Blosom dengan sambutan hangat dari para tetangga. Tetapi yang membuat Dalong malu adalah dia tidak melihat paman Zuo dan istrinya di antara kerumunan. Sepuluh tahun berlalu dengan cepat. Tahun ini, salju tebal turun di Heavy Rain Country dan kepingan salju menutupi seluruh ibu kota. Salju lebat ini jarang terjadi dalam seratus tahun terakhir dan menyebabkan bencana salju yang tak berkesudahan. Ibu kota negara hujan lebat itu sering menerima dokumen darurat dari seluruh negeri. Isi dokumen-dokumen ini tidak lain hanyalah sebuah tempat tertentu yang terkena bencana salju. Para korban menderita kelaparan dan kedinginan, banyak sekali kematian dan luka-luka, dan ratapan terdengar di mana-mana. Saat ini, Dalong sudah berusia lebih dari 30 tahun. Setelah 10 tahun bergaul dengan pejabat, Dalong akhirnya menjadi Perdana Menteri. Jabatannya tinggi, dan dia dihormati oleh semua pejabat sipil dan militer. Dalong membuka jendela dan melihat salju tebal di luar. Dia mengerutkan kening dan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kakak Long, apa yang sedang kamu pikirkan? Seorang wanita cantik mengeluarkan mantel bulu dan dengan lembut mengenakannya di punggung Dalong dan bertanya dengan heran. Dalong menghela nafas dan berkata, Aku sedang memikirkan apakah desa bunga Aprikot aman. Meskipun ayahku meninggal 3 tahun lalu, masih banyak orang dan benda-benda dari kenangan masa kecilku di desa ini. Apakah mereka aman? Berbicara tentang ini, Dalong menoleh dan melihat ukiran kayu setengah jadi dirak buku di belakang ruang belajar. Ukiran kayu ini telah menemaninya selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini, bukan berarti dia tidak berpikir untuk mencari tukang kayu lain untuk mengukir ukiran kayu setengah jadi ini. Tetapi ketika tukang kayu itu menerima ukiran kayu setengah jadi ini, anehnya mereka tidak dapat melakukannya. Bahkan tukang kayu paling terampil di ibu kota tidak akan mampu melakukannya, atau lebih tepatnya, dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Itu karena ukiran kayunya terlalu indah. Keahlian seperti itu jauh melampaui semua tukang kayu di negeri hujan lebat. Dalong teringat Paman Zuo, yang sering duduk di luar rumahnya dan fokus mengukir. 10 tahun yang lalu, setelah mencuri produk setengah jadi ini, dia selalu merasa bersalah dan terlalu malu untuk kembali menemui Paman Zuo. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Paman Zuo dan istrinya. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, energi warna-warni yang menakutkan turun dari salju tebal di luar. Energi ini sangat mempesona dan mencolok di dunia seperti salju. Dalam sekejap, banyak bangunan di ibu kota negara hujan lebat berubah menjadi reruntuhan saat bersentuhan dengan energi tersebut. Jalan-jalan di ibu kota langsung menjadi kacau. Banyak orang berlarian panik di universitas-universitas, tanpa tujuan. Teriakan, jeritan, dan doa terus-menerus terdengar di ibu kota. Kekacauan pun terjadi. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Dalong berubah drastis. Istrinya, yang berada di sampingnya, gemetar. Matanya dipenuhi kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Tuanku, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada dua dewa yang bertarung di langit di atas ibu kota. Ibu kota kita telah terkena dampaknya, dan raja dalam bahaya besar. Seorang pelayan menerobos masuk ke ruang belajar dan berkata dengan ketakutan. Pupil mata Dalong mengecil. Dia tidak menyangka bahwa para dewa legendaris akan bertarung di negara hujan lebat di dunia fana. Berapa banyak nyawa yang akan hilang? Perlu diketahui bahwa para dewa hanya perlu melambaikan tangannya untuk dapat membunuh manusia dengan mudah. Selama 10 tahun Dalong menjadi pejabat, ia telah bersentuhan dengan banyak rahasia. Ia tahu bahwa ada banyak dewa di dunia ini yang memiliki kekuatan magis yang hebat. Namun, para dewa ini memiliki aturannya masing-masing. Mereka tidak dapat dengan mudah menginjakan kaki di dunia fana. Jika tidak, dengan kekuatan magis para dewa, itu sudah cukup untuk menyebabkan bencana tak berujung pada dunia fana. Tuanku, Anda harus segera pergi. Bawahan Anda sudah menyiapkan kereta. Kita bisa segera meninggalkan ibu kota. Kedua dewa itu terlalu menakutkan. Jika kita tetap tinggal di ibu kota, kita hanya akan menunggu kematian. Pelayan itu masih berlutut di tanah sambil memberi nasihat dengan sungguh-sungguh. Dalong mendengus dingin dan berkata, Apakah kau ingin aku meninggalkan raja? Sebagai seorang pejabat, aku harus melakukan yang terbaik untuk raja sampai aku mati. Kau bawa saja nona dan tinggalkan ibu kota dulu. Aku harus pergi ke istana kekaisaran. Saudara Long, fu benar. Kau tidak boleh pergi. Dewa bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia biasa. Tidak ada gunanya bahkan jika kau pergi. Lagi pula, raja memiliki seorang guru dewa di sisinya. Raja akan baik-baik saja, tetapi kau tidak akan baik-baik saja. Wanita cantik itu menarik lengan baju Dalong dan berkata dengan enggan. Dalong menepis tangan wanita cantik itu dan berkata dengan serius, Sudah ku bilang sebelumnya. Karena aku seorang pejabat, aku harus memenuhi tanggung jawabku sebagai pejabat. Kau tidak perlu membujukku. Fu, bawa wanita itu pergi. Ini perintah. Pelayan itu ragu-ragu sejenak, lalu bangkit dan dengan paksa membawa pergi wanita cantik itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh di ibu kota semakin menakutkan. Lebih dari separuh kota yang dulu megah kini hancur. Dalong merapikan pakaiannya dan menatap sisa-sisa pertempuran yang semakin mengerikan di luar sana. Tatapan matanya setenang sumur kuno. Sebelum meninggalkan ruang belajar, tatapannya sekali lagi tertuju pada patung kayu setengah jadi di rak buku. Setelah ragu sejenak, ia membawa patung kayu setengah jadi itu bersamanya. Kali ini, aku tamat. Aku akan membawamu bersamaku. Jika aku mati kali ini, maka itulah takdirku. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Dalong meninggalkan rumah besar itu dan berjalan langsung ke istana kekaisaran. Begitu dia keluar dari rumah besar itu dan menuju jalan, Dalong melihat banyak sekali orang berlarian tak teratur dan reruntuhan di sekelilingnya. Dalong mengangkat kepalanya. Di tengah kota yang berkabut, samar-samar ia dapat melihat dua bayangan yang terus-menerus bertukar pukulan. Kedua bayangan itu berada ribuan mil tingginya di langit. Dalong hanya bisa melihat jejak siluet mereka. Setiap kali kedua bayangan itu berbenturan, percikan api akan berterbangan dari tabrakan itu. Bagi orang-orang di ibu kota, itu adalah bencana. Di tengah hamparan salju yang tak berujung, api di ibu kota membumbung tinggi ke angkasa, seolah-olah mengejek bencana salju yang mengerikan. Tatapan Dalong kembali tertuju pada istana kekaisaran. Ia mendapati bahwa istana kekaisaran juga terbakar. Setidaknya 30 persen bangunan di dalamnya hancur atau tenggelam dalam api. Dalong berjalan melalui jalan-jalan dan memasuki istana kekaisaran sampai ia mencapai pintu aula raja. Sepanjang jalan, Dalong seperti orang luar. Kemanapun dia lewat, akibat pertempuran antara dua makhluk abadi itu tidak terpengaruh olehnya. Di luar aula raja, ada lapisan riak yang tak terlihat. Dalong sama sekali tidak bisa melihat riak energi itu. Ini adalah larangan perlindungan. Larangan ini dibuat oleh satu-satunya penguasa abadi negeri hujan di aula raja untuk melindungi raja. Berderak. Dalong membuka pintu dan melangkah langsung ke aula raja, mengabaikan larangan itu. Pada saat ini, aula raja dipenuhi oleh para pejabat sipil dan militer. Namun, para pejabat sipil dan militer ini memiliki ketakutan di mata mereka dan kata-kata mereka penuh dengan ketakutan. Di ujung aula raja duduk seorang pria parubaya yang anggun. Pria parubaya itu adalah raja negeri hujan saat ini. Di sebelah pria parubaya itu berdiri seorang pria muda dengan wajah sombong. Pemuda ini adalah satu-satunya penguasa abadi di negeri hujan. Raja biasanya memanggilnya Master Abadi Su. Ketika Dalong mengabaikan larangan itu dan memasuki aula raja, semua pejabat sipil dan militer, termasuk raja dan guru abadi Su, memandang Dalong secara serempak. 2.505 Guru Abadi Su Orang harus tahu bahwa Master Abadi Su baru saja dengan sungguh-sungguh menyatakan betapa kuatnya batasan yang telah ia buat. Tidak peduli seberapa kuat kedua dewa itu, mereka tidak akan mampu menembus batasan tersebut. Secara alami, manusia tidak akan bisa memasuki istana raja. Namun, pada saat berikutnya, Perdana Menteri Dalong dengan mudah membuka pintu dan memasuki aula utama. Ini merupakan tamparan di wajah imortal Master Su. Wang Long memberi salam kepada yang mulia. Dalong berlutut di tanah dan menangkupkan kedua tangannya, membungkuk hormat kepada raja. Saat masuk, Dalong juga menyadari suasana yang tidak biasa di aula utama. Namun, dia tidak terlalu memerhatikannya, mengira itu karena pertarungan antara dua dewa. Tuan Abadisu, apa yang terjadi? Sang raja duduk di kursinya dengan ekspresi yang buruk. Ia tidak mengizinkan Dalong berdiri. Master Abadisu juga sedikit malu. Dia berkata dengan suara rendah, tenang saja, yang mulia. Saya akan pergi melihatnya. Saat dia berbicara, Master Abadisu datang ke pintu dan memeriksanya dengan saksama. Dia terkejut menemukan bahwa larangannya masih ada di sana. Namun, bagaimana Perdana Menteri Negara Hujan lebat mengabaikan larangannya dan memasuki aula utama? Yang mulia, tidak ada masalah dengan pembatasan itu. Pembatasan itu masih ada. Namun, kata Master Abadisu sambil mengerutkan kening. Mata raja tampak muram. Tepat saat dia hendak berbicara, seorang jenderal menawarkan diri, Raja, izinkan saya mencoba batasan ini. Jika batasan ini benar-benar ada, saya pasti tidak akan bisa melewatinya. Jika saya bisa melewatinya, itu berarti guru abadi sengaja membuat hal-hal menjadi membingungkan. Master Abadisu menatap sang jenderal dengan dingin. Namun, sang jenderal tidak mempedulikannya. Sebaliknya, ia melangkah maju dan hendak meninggalkan istana raja. Ah! Sang jenderal menjerit saat dadanya terkena ledakan energi. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang dan mendarat dengan keras di lantai aula utama. Tidak ada masalah dengan pembatasan. Mata sang raja berbinar. Ia segera menatap Dalong yang masih berlutut di tanah dengan bingung. Dalong juga bingung. Dia baru saja melihat keadaan sang jenderal yang menyedihkan dan tahu bahwa Master Abadi telah memasang batasan yang kuat di luar istana raja. Namun, ia bingung mengapa Perdana Menteri dapat memasuki aula utama tanpa halangan apapun. Master Abadisu menyipitkan matanya dan menatap Dalong dengan dingin. Dia menyimpulkan bahwa Perdana Menteri Master Fana ini pasti memiliki semacam harta karun. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengabaikan larangan itu. Gemuruh. Tepat saat Master Immortal Su hendak berbicara, istana raja tiba-tiba berguncang hebat. Kemudian, sebuah lubang besar meledak di bagian atas istana raja. Sebuah bola api mendarat di tengah istana raja, segera menyulut api yang berkobar. Semua pejabat sipil dan militer di aula itu terbakar menjadi abu oleh api. Raja sangat takut sehingga ia segera mundur. Sayangnya, api telah menutup semua rute pelariannya. Ia buru-buru meminta bantuan Master Abadisu, Master Abadisu, cepat selamatkan aku. Namun, Tuan Abadisu mundur beberapa langkah dan menatap api di aula dengan ngeri. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kedua kultifator dalam pertempuran itu. Api yang muncul setelah pertempuran itu sebenarnya memberinya rasa bahaya. Ia yakin jika ia berani melompat ke dalam api, ia akan celaka. Master Abadisu mendengus dingin dan mundur ke sudut aula. Dia menatap dingin ke arah raja, yang sudah menunjukkan ekspresi putus asa. Dalong melihat ke arah imortal Master Su yang menjauh dan tahu bahwa tidak mungkin bagi Su untuk menolongnya. Karena itu, ia menarik napas dalam-dalam dan melompat ke dalam api, bergegas menuju raja. Panas yang mengerikan itu membuat Dalong berteriak tanpa sadar. Namun, rasa sakitnya berangsur-angsur menghilang. Ia menemukan bahwa penghalang ungu telah muncul di tubuhnya pada suatu saat, menghalangi api di sekitarnya. Ini. Dalong segera menemukan bahwa sumber energi penghalang ungu itu sebenarnya adalah ukiran kayu setengah jadi di lengannya. Paman Zuo. Dalong teringat pada Paman Zuo. Ia tidak menyangka bahwa ukiran kayu yang diberikan Paman Zuo kepadanya memiliki kemampuan yang sangat ajaib. Pada saat yang sama, Dalong teringat pada binatang-binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya yang telah diukir Paman Zuo ketika dia masih kecil. Binatang-binatang aneh itu semuanya adalah binatang dewa yang terkenal dan kuat dalam mitos dan legenda. Dia bahkan belum pernah melihat sebagian besar dari mereka sebelumnya. Terlebih lagi, setiap ukiran kayu itu tampak seperti nyata. Jika Dalong tidak melihat langsung, dia tidak akan menyangka ada orang yang bisa mengukir ukiran yang begitu nyata. Dalong kini mengerti mengapa Paman Zuo mampu mengukir begitu banyak ukiran kayu yang tampak nyata. Kemungkinan besar Paman Zuo pernah melihatnya sebelumnya. Namun, Paman Zuo datang ke desa Bunga Aprikot di usia 20-an. Pengalamannya mungkin tidak sekaya Dalong. Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Paman Zuo jelas seorang abadi yang hidup menyendiri di desa Bunga Aprikot. Mata Dalong berbinar karena kegembiraan saat dia memikirkan kemungkinan ini. Untungnya, dia tidak melupakan tujuannya memasuki api. Dia segera berjalan ke sisi raja, mendukungnya, dan dengan cepat bergegas keluar dari lautan api. Master Abadisu menyaksikan kejadian ini dengan mulutnya. Tenganga. Bahkan dia takut pada api, tetapi manusia biasa bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Apakah ini lelucon? Namun, Master Abadisu segera melihat Dalong mengeluarkan ukiran kayu yang setengah jadi. Matanya berbinar karena kegembiraan. Menteri Long, kali ini aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah jatuh ke istana raja. Ucap raja dengan penuh rasa terima kasih. Dalong menggelengkan kepalanya. Tepat saat dia hendak berbicara, suara angin bertiup kencang. Dalong memuntahkan darah dan terpental. Tuhan Abadisu, apa maksudnya ini? Raja menatap Tuhan Abadisu yang tiba-tiba menyerang dan bertanya dengan kaget dan marah. Master Abadisu mencibir pada raja dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap Dalong dan berkata, Serahkan ukiran kayu di tanganmu dan aku akan mengampuni nyawamu. Dalong memegang dadanya dan menatap Master Abadisu dengan kaget dan marah. Dia berkata, sebagai seorang Master Abadi, kamu benar-benar ingin merampokku, seorang manusia biasa. Wajah Master Abadisu tampak muram. Dia berkata dengan dingin, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah berkata demikian, Immortal Master Su tidak menunggu Dalong berbicara. Ia tiba-tiba menghunus pedang panjang dan menusukkannya ke titik vital Dalong. Namun, saat pedang panjang itu menebas, ukiran kayu di tangan Dalong melayang di udara. Gelombang energi yang mengerikan memantul kembali dan mengubah pedang panjang itu menjadi debu. Pada saat yang sama, gelombang energi yang lebih besar berubah menjadi spiral dan melesat ke arah Master Abadisu. Master Abadisu bahkan tidak punya waktu untuk mengerutu sebelum dia diledakan menjadi ketiadaan oleh gelombang energi ini. Celepuk. Raja duduk di tanah dan menatap Dalong dengan kagum. Ia buru-buru berkata, Menteri Long, tidak, Tuan Abadilong, Anda juga seorang yang abadi. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? 2506. Mengunjungi kembali tempat lama. Yang mulia, saya akan membawa Anda keluar dari ibu kota terlebih dahulu. Sekarang terlalu berbahaya. Dalong berkata kepada Raja sambil menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Sang Raja mengangguk, tetapi sikapnya terhadap Dalong jauh lebih hormat. Dalong mampu membunuh Master Abadisu dalam satu gerakan. Jelaslah bahwa Dalong adalah Master Abadi yang jauh lebih kuat. Dalong tidak peduli dengan pikiran Raja. Dia ingin kembali ke desa Bunga Aprikot. Dia ingin bertanya kepada Paman Zuo apa yang sedang terjadi. Setelah Dalong He meninggalkan Istana Raja, ia segera menemukan dua ekor kuda yang ganas. Memanfaatkan salju yang tebal, ia segera melarikan diri menuju jalan di luar ibu kota. Saat mereka berdua melangkah keluar ibu kota dengan kuda mereka, gelombang kejut yang menyelaukan jatuh tepat di atas kepala mereka. Ledakan. Dalam sekejap, sebuah lubang besar muncul di tempat mereka berdua berdiri, dan kedua kuda ganas itu berubah menjadi ketiadaan. Di bawah dampak ledakan itu, Sang Raja menghilang tanpa jejak. Di lubang ini, hanya Dalong yang tersisa berlutut di tanah karena ketakutan. Hah! Kau hanya manusia biasa. Kau tidak mati karena gempa susulan tadi. Di atas langit bersalju, terdengar suara terkejut. Kemudian, seorang pemuda berbaju biru turun dari langit bersalju. Pemuda berbaju biru itu sangat tampan. Bibirnya merah dan giginya putih. Jika dia ada di dunia fana, dia pasti akan menarik banyak gadis. Pemuda berbaju biru itu mengayunkan pedang suci di tangan kanannya dan menghancurkan serangan dari langit bersalju. Kemudian, dia meraih Dalong yang berada di dalam lubang. Dalong menatap tangan pemuda berbaju biru itu dengan takut. Meskipun dia hanya seorang manusia biasa, dia dapat melihat bahwa pemuda berbaju biru itu jauh lebih kuat daripada Master Abadisu. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Namun, saat tangan pemuda berbaju biru itu mendarat di tubuh Dalong, dia tiba-tiba merasakan bahaya. Kemudian, aura ungu yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuh Dalong. Aura ungu ini berubah menjadi pusaran air dan melesat ke arah tangan pemuda berbaju biru. Tiba-tiba, tangan yang dibentuk oleh kekuatan suci pemuda itu runtuh inci demi inci. Terlebih lagi, pada saat Ziyi menghancurkan tangan raksasa kekuatan ilahi pemuda berpakaian biru itu, tangan itu tidak menunjukkan belas kasihan. Tangan itu malah melesat ke arah tubuh pemuda berpakaian biru itu. Tangan itu bermaksud menghancurkan tubuh dan jiwa pemuda berpakaian biru itu. Pemuda berjubah biru itu begitu ketakutan hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ia tidak menyangka bahwa manusia biasa ini akan memiliki kekuatan seperti itu. Ia segera mengeluarkan jimat sihir berwarna biru muda dari cincin rohnya. Pemuda berpakaian biru itu menatap jimat biru di tangannya dengan ekspresi sedih. Kemudian, dia mengatupkan giginya dan menghancurkan jimat itu. Tiba-tiba, energi es yang sangat mengerikan mengembun di sekelilingnya, membentuk dinding kastil yang kokoh di sekelilingnya. Penghalang es dan salju hancur, dan pemuda berpakaian biru itu muncul dalam keadaan menyedihkan. Baru saat itulah ia berhasil menghalangi kekuatan mengerikan dari niat ungu. Manusia ini pasti punya harta karun yang besar. Wajah pemuda berpakaian biru itu sedikit pucat, tetapi matanya menyala-nyala saat dia menatap dalong. Baru saja, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang setelah dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan manusia biasa. Suara mendesing. Tepat saat pemuda berbaju biru itu hendak menyerang lagi, patung kayu di tangan dalong terbang keluar dan melayang di atas kepala dalong. Kemudian, energi ungu melilit dalong dan menerobos langit. Brengsek. Pemuda berpakaian biru itu mengumpat dan mengikuti dari dekat. Awalnya, pemuda berbaju biru itu sedang bertarung dengan seorang pria kekar. Setelah pemuda berbaju biru itu terhempas oleh energi ungu di tubuh dalong, dia berhenti menyerang. Sebaliknya, dia menatap dalong dengan tatapan aneh. Setelah dalong menerobos langit dan pergi, pria kekar itu segera mengikutinya. Ia memiliki pemikiran yang sama dengan pemuda berpakaian biru itu. Seorang manusia biasa tanpa kultifasi apapun ternyata mampu menghalangi serangan pemuda berpakaian biru itu. Dari sini, dapat dilihat bahwa manusia biasa ini pasti memiliki harta karun yang luar biasa. Keduanya diam-diam mengikuti di belakang dan tidak bertarung lagi. Jelas, mereka memiliki gencatan senjata sementara dan ingin mencari tahu harta karun di tubuh manusia ini terlebih dahulu. Ini, arah desa bunga Aprikot. Dalong secara pasif diarahkan oleh energi ungu. Segera, ia menyadari bahwa energi ungu itu mengarah ke desa bunga Aprikot, yang dikenalnya. Setelah beberapa saat, dalong melihat desa kecil di pegunungan di depannya. Sepanjang perjalanan, dalong melihat banyak kota yang tertutup salju dan korban bencana di mana-mana. Hal ini membuat dalong sangat khawatir dengan situasi di desa Aprikot Blossom. Namun, saat dia melihat desa bunga Aprikot di depannya, dia tercengang. Dalam radius 100 mil dari Aprikot Blossom Village, suasananya seperti musim semi sepanjang tahun. Desa itu dipenuhi tanaman hijau dan asap mengepul dari setiap rumah. Seolah-olah desa itu benar-benar terisolasi dari bencana salju di luar sana. Terlebih lagi, dalong juga menyadari bahwa 100 mil jauhnya dari desa bunga Aprikot, salju masih turun dengan lebat. Salju menumpuk hingga kedalaman beberapa kaki. Ketika dalong memasuki desa bunga Aprikot, pemuda berpakaian biru dan pria kekar di belakangnya berhenti. Desa kecil ini benar-benar memiliki formasi pembatasan yang dibuat oleh seseorang. Mungkinkah seorang kultifator tinggal menyendiri di sini? Pemuda berpakaian biru itu mengerutkan kening dan berkata. Pria besar itu mencibir dan berkata, level formasi ini terlalu rendah. Di mata kami berdua, tidak ada yang aneh tentangnya. Kamu adalah murid dewa sejati dari sekte pedang kultifasiki, dan kamu benar-benar takut pada formasi belaka. Pemuda berpakaian biru itu mendengus dan berkata, aku hanya merasa aneh bahwa formasi pembatas seperti itu muncul di desa kecil di dunia fana. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan takut dengan formasi pembatas ini. Momong-momong, kultifator yang hidup menyendiri ini tidak punya ambisi. Dia bahkan lebih buruk dibandingkan dengan para kultifator biasa yang menyatakan diri sebagai raja di dunia fana. Tidak kusangka dia akan hidup menyendiri di desa kecil. Sungguh lelucon. Pria kekar itu menganggup dan berkata, lihatlah aku menghancurkan formasi pembatas ini. Saat dia berbicara, pria kekar itu mengeluarkan kapak bermata dua yang besar dan menyerbu ke dalam formasi pembatasan. Bukankah ini Dalong? Kapan Anda kembali ke Aprikot Blossom Village? Kamu bahkan tidak memberitahuku bahwa kamu akan kembali. Ketika Dalong mendarat di pintu masuk desa, seorang wanita tua berambut putih sedang menyapu tanah. Ketika dia melihat Dalong, dia terkejut. Bibi Wang. Dalong memaksakan senyum dan berkata, momong-momong, Bibi Wang, mengapa desa ini tidak terkena dampak bencana salju sama sekali? Wanita tua itu menyingkirkan sapunya dan menatap salju tebal yang berjarak seratus mil. Ia tersenyum dan berkata, kami penduduk desa juga bingung. Saat salju turun seperti bulu angsa, dalam jarak seratus mil dari desa bunga Aprikot kami, rasanya seperti musim semi sepanjang tahun. Cuacanya sangat nyaman. Mungkin surga sedang memberkati desa bunga Aprikot kami. Dalong tersenyum pahit. Dia tahu bahwa alasan mengapa desa bunga Aprikot dapat terhindar dari bencana salju kemungkinan besar terkait dengan paman Zuo yang misterius itu. Sambil mengeluarkan ukiran kayu setengah jadi dari dadanya, Dalong berkata, Bibi Wang, apakah paman Zuo masih di desa? Ya, Master Zuo telah mengukir berbagai macam produk kayu untuk desa selama bertahun-tahun. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan Master Zuo sangat bagus. Sekarang usianya sudah lebih dari 70 tahun, dia masih sangat bersemangat dan bersikeras mengukir kayu setiap hari. Aku harus mengagumi keseriusannya, kata Bibi Wang sambil tersenyum. Itu bagus. 2507 Ukiran kayu terakhir. Namun, semakin dekat mereka ke rumah paman Zuo, semakin gugup pula Dalong. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkramannya pada ukiran kayu itu. Ketika dia sampai di pintu yang sudah dikenalnya, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih dan agak bungkuk. Dia memegang pisau ukir dengan ekspresi fokus, menatap naga di pintu. Paman, Paman Zuo, Dalong tergagap. Zuo Wen menatap Dalong sambil tersenyum dan berkata, Dalong, ukiran kayu di tanganmu baru setengah jadi. Bawa saja ke sini dan biarkan Paman menyelesaikannya untukmu. Setelah hening sejenak, Dalong berjalan mendekat dan menyerahkan ukiran kayu itu kepada Zuo Wen. Zuo Wen tersenyum dan mengambil ukiran kayu itu. Kemudian, ia berkonsentrasi pada ukirannya. Di sisi lain, Dalong menatap Zuo Wen, yang tampak berusia 70-an, dengan ekspresi rumit. Lelaki tua di depannya memang memiliki hubungan dengan makhluk abadi yang memiliki kekuatan sihir tak terbatas. Haha, beraninya kau memamerkan larangan murahan seperti itu di hadapanku. Suara kurang ajar bergema bagai guntur di desa Bunga Aprikot, menyebabkan seluruh penduduk desa keluar. Ekspresi Dalong berubah drastis. Dia sangat cemas. Melihat Zuo Wen yang masih mengukir, dia buru-buru berkata, Paman Zuo, ada dua orang abadi di luar desa. Itu karena aku, jadi. Sebelum Dalong sempat menyelesaikan kata-katanya, suara arogan itu sudah muncul di belakangnya. Pemuda berpakaian biru dan pria kekar itu tanpa sadar muncul di pintu gubuk Zuo Wen. Kau hanya manusia biasa. Tidakkah kau tahu bahwa menyimpan cincin giok adalah sebuah kejahatan? Jika kau tidak ingin mati, lebih baik kau serahkan harta milikmu. Pemuda berpakaian biru itu mengabaikan lelaki tua berambut putih yang masih fokus mengukir. Sebaliknya, dia menatap Dalong dengan dingin. Meskipun dia tahu bahwa naga itu memiliki harta karun langka, dia belum pernah melihat wajah sebenarnya dari harta karun langka itu sebelumnya, jadi dia tidak tahu bahwa kekuatan ungu sebenarnya berasal dari ukiran kayu yang tidak lengkap. Hati Dalong menegang. Ia tak kuasa menahan diri untuk mundur ke sisi Zuowen yang masih mengukir. Namun, ia segera menyadari bahwa hal ini akan membawa malapetaka bagi Paman Zuo, jadi ia segera menenangkan diri. Ia menatap langsung ke pemuda berpakaian biru itu dan berkata, kau boleh mengambil hartaku, tetapi kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak akan pernah menyakiti siapapun di desa bunga aprikot. Lelaki kekar itu menyeringai dan berkata dengan kejam, seorang manusia biasa berani mengajukan syarat di hadapanku. Mati saja. Pria besar itu mengulurkan tangan kanannya, bermaksud meraih dalong di depannya. Akan tetapi, saat tiba di hadapan dalong, tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan dewa itu runtuh dengan suara keras, dan lelaki kekar itu mengeluarkan erangan teredam lalu jatuh ke tanah di belakangnya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Apa yang telah terjadi? Pemuda berbaju biru itu menatap pria besar yang terlempar itu dan ekspresinya berubah serius. Dia tidak bisa tidak mengamati sekelilingnya dengan indera ketuhanannya. Dia menemukan bahwa tidak ada orang ketiga di sini selain pria tua dalam patung itu dan manusia biasa ini. Lalu siapa yang membuat pria besar itu terlempar? Pandangan pemuda berbaju biru itu tertuju pada tubuh lelaki tua itu. Aura lelaki tua itu biasa saja, tetapi pemuda berbaju biru itu merasa bahwa lelaki tua ini tidak biasa. Hal ini karena lelaki tua itu tidak menunjukkan sedikitpun perubahan ekspresi ketika melihat mereka berdua. Sebaliknya, ia masih berkonsentrasi pada patung kayu di tangannya. Untuk memastikan tebakannya, mata pemuda berpakaian biru itu bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Dia mengeluarkan pedang suci di tangannya dan mengarahkannya ke arah lelaki tua di pintu. Hati-hati, teriak Dalong. Retakan. Pedang suci itu jatuh beberapa inci dari kepala lelaki tua itu dan tiba-tiba berhenti. Kemudian, pedang itu pecah dengan suara keras. Pemuda berpakaian biru itu sangat terkejut. Ini adalah artefak kelahirannya, dan benda itu hancur tanpa alasan. Dia tahu bahwa ini pasti ulah lelaki tua itu. Orang tua di depannya setidaknya merupakan ahli langit void untuk dapat dengan mudah mengirim pria besar itu terbang dan menghancurkan artefak kelahirannya. Senior, saya Chen Suan, murid dewa sejati dari sekte pedang kultifasi Ki. Saya baru saja menyinggung Anda. Mohon maaf, Chen Suan akan pergi sekarang. Chen Suan menangkupkan kedua tangannya dan hendak segera pergi. Namun, ia segera menyadari bahwa kekuatan kurungan yang kuat telah muncul di sekelilingnya. Niat membunuh yang tak berbentuk dan mengerikan telah sepenuhnya menyelimutinya. Chen Suan tahu betul bahwa jika dia berani mundur selangkah, niat membunuh yang mengerikan ini akan segera terwujud. Pemilik niat membunuh ini akan menyerangnya tanpa ampun. Biarkan orang tua ini menyelesaikan patung kayu ini terlebih dahulu. Zuawan berkata dengan acu tak acu dan terus fokus mengukir patung kayu itu. Hati Chen Suan dipenuhi dengan kepahitan. Perhatiannya juga tertuju pada patung kayu di tangan Zuawan. Pupil matanya mengecil dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Brahma Agung. Dalong diam-diam menyaksikan semua ini, tetapi hatinya kacau. Dia samar-samar menduga bahwa Paman Zuo yang dikenalnya sejak kecil benar-benar seorang abadi yang misterius. Selain itu, dia jauh lebih kuat daripada dua orang abadi di depannya. Ketika Zuawan selesai mengukir goresan terakhir, ia meletakkan pisau ukirnya. Senyum samar muncul di matanya. Ia menyerahkan patung kayu itu kepada Dalong dan berkata, Dalong, ini adalah patung kayu yang lengkap. Simpanlah di sisimu di masa mendatang. Selama bertahun-tahun, keluargamu telah merawat kami dengan baik. Anggaplah ini sebagai balasan. Dalong buru-buru mengambil patung kayu itu dan menatap lelaki tua di depannya dengan tatapan yang rumit. Dia berkata dengan sedikit ketidakpastian, Paman Zuo, kamu. Entah benar atau tidak, itu tidak penting. Aku sudah menyelesaikan karya terakhir. Tahukah kamu mengapa aku bekerja tanpa lelah pada ukiran kayu selama bertahun-tahun? Lagi pula, setiap ukiran kayu adalah sosok aneh atau binatang, kan? Tanya Zuowen sambil tersenyum. Dalong menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Karena mereka semua adalah lawan yang pernah kuhadapi dalam kultifasiku. Patung kayu di tanganmu bernama Brahma Agung. Itu adalah lawan terakhir yang pernah kuhadapi dalam kultifasiku. Sekarang, aku akan memberikannya kepadamu, kata Zuowen sambil tersenyum. Pemuda berpakaian biru di pintu menyipitkan matanya. Ia menatap lelaki tua di depannya dan teringat pada sosok legendaris. Sosok yang membunuh Brahma Agung dan menjadi penguasa baru wilayah langit. Namanya adalah Zuowen. Kamu adalah penguasa wilayah langit. Tuan wilayah langit, aku punya mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Aku harap Tuan wilayah langit tidak akan menganggapnya serius. Pemuda berpakaian biru itu segera memohon belas kasihan. Dalong, Chen Sui dan aku akan meninggalkan tempat ini. Setelah Zuowen selesai berbicara, dia menghilang di depan mata Dalong. Pemuda berpakaian biru dan pria yang berjuang di tanah menghilang bersamanya. Dalong menatap semua ini dengan linglung. Itu seperti mimpi. Jauh di atas langit, Zuowen dan Mu Cheng Sui telah kembali ke wujud asli mereka. Keduanya menatap ke bawah ke negara hujan lebat dan negara-negara lain lakukan dengan mereka berdua. Mu Cheng Sui menatap orang-orang di bawah salju tebal dan mendesah. Membunuh. Tatapan mata Zuowen berubah dingin. Ia menatap para pengungsi yang tak terhitung jumlahnya di bawah sana yang terjebak dalam bencana itu dan berkata, jika bukan karena mereka berdua yang dengan sengaja bertarung dan bahkan bertarung di dunia fana, bencana alam yang mengerikan seperti itu tidak akan terjadi di sekitar negara hujan lebat. Orang-orang yang tidak bersalah tidak akan menjadi pengungsi yang bahkan tidak bisa hidup atau mati. Mu Cheng Sui mengangguk. Dia juga setuju dengan pendekatan Zuowen. Para kultifator tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan dunia fana. Ini adalah aturan dunia kultifasi. Belum lagi, para kultifator yang kuat benar-benar bertarung di dunia fana. Itu benar-benar kacau. Kalau begitu, suamiku, apa rencanamu dengan mereka? Mu Cheng Sui menatap Zuowen dan bertanya. Biarkan waktu dan ruang kembali ke titik semula. Kamu dan aku seharusnya tidak muncul di sini. Jadi, saat Zuowen berbicara, dia menunjuk dengan tangan kanannya. Seketika, kekuatan waktu dan ruang menyebar ke seluruh dunia fana. Kemudian, waktu dan ruang secara bertahap mengalir mundur pada saat ini, seperti jam pasir terbalik. 2508. Alam Pemahaman Kehidupan. Membalikan waktu dan ruang. Suamiku, hukum ruang waktumu sudah mencapai kesempurnaan. Mu Cheng Sui bertanya dengan nada terkejut yang menyenangkan. Zuowen tersenyum tipis dan berkata, benar sekali. Dalam 50 tahun ini, yang merupakan separuh kehidupan manusia, aku telah mencatat semua pertempuran dan masalah besar dan kecil dalam hidupku dalam bentuk kenangan. Rasanya seperti aku berjalan dalam aliran waktu dan ruang, melihat masalah luku sedikit demi sedikit, membiarkan pemahamanku tentang hukum ruang waktu mencapai kesempurnaan. Kalau begitu, kau akan segera menerobos. Mu Cheng Sui bertanya dengan nada terkejut yang menyenangkan. Zuowen berkata sambil tersenyum, benar sekali, pemahamanku telah mencapai alam pemahaman kehidupan. Awalnya aku memilih menggunakan hukum ruang waktu untuk menerobos ke langit kekosongan sembilan langkah, yang berbeda dari kultifator lainnya. Sekarang hukum ruang waktuku telah mencapai kesempurnaan, saatnya bagiku untuk menerobos ke alam pemahaman kehidupan. Ayo pergi, tempat ini tidak cocok untuk menerobos, aku harus pergi ke tempat yang tenang. Itu benar, Chen Sui, ini untukmu. Setelah mengatakan ini, Zuowen mengeluarkan pil dewa hitam putih dan menyerahkannya kepada Mu Cheng Sui. Ini adalah pil hidup atau mati? Mu Cheng Sui bertanya dengan nada terkejut. Benar sekali, pil hidup atau mati memiliki efek besar pada kultifator yang telah mencapai sembilan langkah langit hampa. Kamu sudah sangat dekat dengan alam hidup atau mati, jadi jika kamu menelan pil hidup atau mati ini, kamu seharusnya dapat langsung menerobos ke alam hidup atau mati. Kamu bahkan mungkin dapat memahami kekuatan hidup dan mati, menerobos ke alam hidup dan mati. Kata Zuowen. Mu Cheng Sui berkata dengan nada serius, Suamiku, kamu akan segera menerobos ke alam pemahaman kehidupan, pil hidup dan mati ini lebih berguna untukmu daripada aku. Zuowen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku menelan pil hidup dan mati ini tepat setelah menerobos ke alam pemahaman hidup, fondasi masa depanku akan tidak stabil. Kau lebih cocok daripada aku. Mu Cheng Sui melihat bahwa Zuowen bertekad, jadi dia hanya bisa mengangguk setuju. Setelah meninggalkan dunia fana, Zuowen dan Mu Cheng Sui menemukan sabuk meteorit yang tidak berpenghuni. Zuowen menghabiskan beberapa hari untuk membuka sebuah gua di tengah sabuk meteorit. Dia menyiapkan banyak formasi kuat di sekelilingnya dan meminta Xiao Hei, pedang abadi darah, dan roh raja dari wilayah rahasia Chang Lan untuk melindungi mereka. Kemudian, dia dan Mu Cheng Sui memasuki gua dan mulai berkultivasi. Raja Roh, Zhang Zicheng, dan Chen Chang Seng semuanya melihat ke gua tempat Zuowen berkultivasi. Selama bertahun-tahun, setelah mereka bertiga menjadi budak Zuowen, mereka pada dasarnya tinggal di alam rahasia Chang Lan untuk berkultivasi. Kecepatan kultivasi mereka cukup bagus, dan mereka semua berhasil menembus setengah langkah Void Skainin Step. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah kecepatan kultivasi Zuowen. Dia telah mencapai setengah langkah Void Skainin Step, dan sepertinya dia akan menerobos lagi. Ketika Zuowen baru berada di Void Skainin Step, dia sudah mampu mengalahkan mereka. Sekarang Zuowen akan menerobos ke Life and Lightning Realm, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa kuat dia nantinya. Guru benar-benar berbakat, kata Raja Roh sambil mendesah. Saya mendengar bahwa penguasa wilayah Brahma Agung, Brahma Agung, dihancurkan olehnya. Zhang Zicheng dan Chen Chang Seng terdiam. Mereka telah menyaksikan Zuowen bangkit, selangkah demi selangkah. Sekarang, Zuowen adalah seseorang yang hanya bisa mereka kagumi. Setengah tahun kemudian, mereka bertiga berdiri dan menatap gua di tengah sabuk meteorit. Di dalam gua, energi yang sangat mengerikan melonjak keluar. Energi ini mengandung vitalitas yang tak terbatas. Ketiganya tidak bodoh, dan ketika mereka merasakan energi itu, mereka tahu bahwa Zuowen telah menerobos. Energi ini adalah kekuatan dewa kehidupan misterius, dan memiliki karakteristik siklus tanpa akhir. Ledakan. Pintu gua di tengah sabuk meteorit terbuka, dan seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar. Pada saat itu, pemuda berpakaian putih itu sama sekali tidak terlihat. Dia tampak seperti orang biasa. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa mata pemuda itu dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Menguasai. Ketiganya segera membungkuk. Pedang api petir dan pedang peridara mendarat di samping Zuowen. Mereka memandang Zuowen dan berkata, sepertinya kamu berhasil menerobos. Zuowen mengangguk, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Menurut rencana awalnya, ia akan menghabiskan waktu sedikitnya seribu tahun untuk menerobos ke alam pencerahan kehidupan. Namun, Zuowen dan Muceng Sui telah hidup menyendiri selama lima puluh tahun, dan selama itu, mereka memperoleh wawasan yang tak terduga. Mereka telah menggunakan pisau ukir untuk merekam kenangan pertempuran mereka. Melalui bentuk ingatan, ia melawan arus waktu dan ruang, dan pemahamannya tentang waktu dan ruang pun lengkap. Sekarang pemahamannya tentang waktu dan ruang sudah lengkap, asal dia punya cukup energi, menerobos tidak akan jadi masalah. Zuowen menganggup kepada mereka bertiga dan berkata, kalian bertiga sudah lama bersamaku. Aku berjanji kepada kalian bahwa setelah aku menyelesaikan kultifasiku, aku akan membebaskan kalian. Sekarang, aku akan memenuhi janjiku. Setelah itu, Zuowen melambaikan tangan kanannya, dan tiga cahaya merah keluar dari mereka bertiga. Ketiganya merasa lega, dan perasaan dikendalikan oleh Zuowen pun menghilang. Mereka tahu bahwa jejak yang ditinggalkan Zuowen dalam jiwa mereka telah terhapus. Kini, hidup mereka berada di tangan mereka sendiri. Terima kasih Tuan. Chen Changseng dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Zuowen, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan pergi. Zuowen tidak menghentikannya. Dia menatap Diling dan Zhang Zicheng dan berkata, sekarang, kalian bebas. Terserah kalian mau tinggal atau pergi. Diling dan Zhang Zicheng saling berpandangan, lalu berlutut dan berkata, kami bersedia bergabung dengan Istana Wensue dan mengabdi pada Istana Wensue. Baiklah, saat istriku keluar, kalian berdua akan ikut denganku ke Istana Wensue. Setelah itu, Zuowen tidak menunggu mereka berdua bereaksi. Pandangannya jatuh ke gua di tengah sabuk meteorit, dan tatapannya menjadi sangat serius. Dia yakin bahwa kultifasi Istana Wensue telah mencapai puncak alam pencerahan kehidupan. Jika dia menelan pil hidup atau mati, akan mudah baginya untuk menerobos. Alasan mengapa Istana Wensue tidak keluar adalah karena Zuowen tahu bahwa Istana Wensue menggunakan energi hidup dan mati dari pil hidup dan mati untuk memahami energi hidup dan mati. Mungkin dia sedang bersiap untuk menerobos ke alam hidup dan mati. Zuowen menarik nafas dalam-dalam. Jika Istana Wensue benar-benar berhasil mencapai alam hidup dan mati, itu akan menjadi hal yang hebat bagi Zuowen. Waktu berlalu begitu cepat, dan tiga bulan berlalu, gua yang tadinya sunyi tiba-tiba meledak dengan energi yang mengerikan. Kemudian, seluruh sabuk meteorit itu hancur oleh energi yang mengerikan itu. Pemandangan itu bagaikan peri yang menaburkan bunga. Energi ilahi kehidupan dan kematian. Mata Zuowen dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan lambayan lengan bajunya, dia memblokir semua meteorit di sekitarnya, tetapi matanya tertuju pada gua di tengahnya. 2509 Aula Kontribusi Ledakan Dengan ledakan keras, sabuk meteorit di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan Zuowen tidak dapat menahan diri untuk mundur karena kekuatan benturan ini. Dia menatap gua yang telah berubah menjadi reruntuhan dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa terobosan Muceng Sui akan menyebabkan keributan besar seperti itu. Meskipun dia baru saja mencapai alam pencerahan kehidupan, karena dopelgangernya telah mencapai tiga ekstremitas, kekuatannya telah melampaui ekstremitas hidup dan mati Master Istana Wujue. Dia sebanding dengan Sakyamuni. Namun, dia masih terdorong mundur oleh terobosan Muceng Sui. Dapat dilihat bahwa Muceng Sui bukan orang biasa. Teriakan burung Phoenix yang jelas dan merdu bergema, dan di dalam reruntuhan gua abadi, nyala api emas yang pekat menyembur keluar bagaikan air pasang. Api emas itu menyebar semakin lebar. Zuowen dan yang lainnya harus mundur untuk menghindari jangkauan api emas itu. Mereka bisa merasakan bahwa api emas itu sangat kuat. Jika mereka terjerat oleh api emas itu, mereka akan sangat sial. Di lautan api emas yang tak berujung, seekor burung Phoenix api melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit dibayangi oleh burung Phoenix api. Aura yang luas itu bagaikan gelombang demi gelombang. Wajah Diling dan Zhang Zicheng menjadi pucat. Jika bukan karena Zuowen yang melindungi mereka berdua, mereka pasti sudah terluka. Setelah sekitar satu jam, lautan api keemasan itu perlahan menghilang. Burung Phoenix api itu mendarat tidak jauh dari Zuowen. Kemudian, burung Phoenix api itu perlahan berubah menjadi wanita yang anggun dan cantik. Wanita ini adalah Mu Cheng Sui. Chen Sui, kau berhasil menembus batas hidup dan mati. Zuowen melangkah maju dan dengan gembira meraih tangan Mu Cheng Sui yang bagaikan batu giyok. Mata indah Mu Cheng Sui juga dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika dia menelan pil hidup dan mati, dia segera menerobos alam hidup dan mati. puncak alam hidup dan mati. Ketika kultivasinya mencapai puncak alam hidup dan mati, efek pil hidup dan mati hampir habis. Mustahil baginya untuk menembus alam hidup dan mati. Saat itu, Mu Cheng Sui berencana untuk keluar dari kultivasi tertutup. Namun, yang mengejutkan Mu Cheng Sui adalah bahwa garis keturunan Phoenix di tubuhnya tampaknya telah terbangun pada saat itu. Kemudian, energi aneh memasuki tubuhnya. Energi ini sangat luas dan tak terbatas. Alam hidup dan matinya yang tadinya stagnan mulai mengendur saat itu. Kemudian dia melangkah maju dan menerobos alam hidup dan mati. Mu Cheng Sui menceritakan semua yang terjadi kepada Zuo Wen secara rincin. Setelah mendengar ini, Zuo Wen dengan hati-hati menatap Mu Cheng Sui. Dia merasa bahwa garis keturunan Phoenix di tubuh Cheng Sui tidak normal dan dia juga memikirkan hantu empat binatang suci di pintu keabadian. Dia selalu merasa bahwa garis keturunan dari empat binatang suci itu seharusnya tidak biasa. Meskipun legenda tentang empat binatang suci itu telah beredar sejak lama di benua baju zirah surgawi, mereka belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, sejak zaman dahulu kala, empat binatang suci yang asli tidak pernah muncul. Bahkan ketika Zuo Wen meninggalkan planet baju zirah surgawi dan tiba di langit berbintang yang tak terbatas di delapan surga, dia masih belum melihat empat binatang suci yang asli. Adapun empat binatang suci di pintu keabadian, mereka hanyalah bayangan virtual yang dipadatkan dari niat dao lapisan ke sembilan. Mereka bukanlah empat binatang suci yang sebenarnya. Namun, Zuo Wen tahu bahwa bayangan virtual dari empat binatang suci itu pasti tidak akan muncul di pintu kedalaman tanpa alasan. Dengan kata lain, di sisi lain pintu kedalaman, sarang empat binatang suci itu seharusnya adalah surga ke sembilan yang ia duga. Ayo, kita kembali ke istana Wen Sue dulu. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen pergi bersama Mu Cheng Sue, Di Ling, dan Zhang Zicheng. Ketika Zuo Wen dan yang lainnya kembali ke istana Wen Sue, mereka menemukan bahwa ada banyak pangkalan di langit berbintang di sekitar istana Wen Sue. Pangkalan-pangkalan ini menyebar dengan istana Wen Sue sebagai pusatnya. Dilihat dari jauh, tempat itu seperti ladang bintang yang ramai. Aliran cahaya masuk dan keluar dari ladang bintang ini. Tempat itu sangat ramai. Di tengah-tengah bidang bintang ini, istana Wen Sue bahkan lebih tak berujung. Aliran cahaya yang padat keluar masuk istana Wen Sue dari waktu ke waktu, seperti hujan meteor. Menatap langit berbintang di sekitar istana Wen Sue yang telah banyak berubah, Zuo Wen tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun, namun kemudian ia merasa lega. Setelah turnamen berakhir, pasukan yang terpilih harus mendirikan markas mereka sendiri di tempat yang mereka pilih. Zuo Wen telah pergi selama lebih dari 50 tahun. Setelah bertahun-tahun, istana Wen Sue secara alami telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Ketika Zuo Wen dan yang lainnya mendarat di alun-alun di depan istana Wen Sue, segera ada beberapa kultifator yang mengenali Zuo Wen. Bukankah ini Master Domain? Master Domain telah kembali. Tidak mungkin, dia adalah penguasa domain. Dia sangat muda. Tentu saja, sebelum penguasa domain pergi, kamu tidak ada di sini, jadi kamu tidak melihat penguasa domain. Kudengar penguasa domain telah berkultifasi kurang dari seribu tahun, tetapi dia telah mencapai prestasi seperti itu. Ini adalah bakat yang dikirim dari surga. Diskusi terdengar seperti badai di alun-alun. Zuo Wen tidak memperhatikan diskusi yang kacau ini. Dia hanya mengangguk sedikit kepada para kultifator di sekitarnya, menyapa mereka, dan memasuki istana Wen Sue. Setelah memasuki istana Wen Sue, Zuo Wen menemukan bahwa olah besar di istana Wen Sue benar-benar berbeda. Sehingga sana yang dibentuk oleh anak tangga batu Giyok Putih Besar yang dibangun oleh Brahma Agung di bagian depan telah digantikan oleh layar besar. Di layar, ada berbagai macam informasi, semuanya tentang misi. Pandangan Zuo Wen tertuju pada misi di atas, yang berbunyi, singkirkan bandit galaksi yang merajalela gulan duo dari galaksi Yin Heng. Poin kontribusi misi, seribu. Ada petunjuk di bawah misi tersebut, kultivasi gulan duo berada di langkah ketujuh alam langit void. Dia melakukan segala macam kejahatan dan sangat licik. Saat mengepung gulan duo, sebaiknya bergabung dengan tiga kultivator di langkah ketujuh alam langit void. Jika tidak, tingkat kegagalannya sangat tinggi. Selain misi ini, Zuo Wen juga melihat misi lain di bagian bawah layar, yang semuanya menawarkan hadiah berdasarkan poin kontribusi. Selain itu, Zuo Wen juga melihat beberapa orang memposting informasi pribadi, seperti sangat membutuhkan obat dewa tertentu, berapa banyak poin kontribusi yang akan mereka gunakan untuk berdagang, dan seterusnya. Di aula misi yang luas ini, ada aliran tak berujung dari para kultivator yang datang ke aula untuk menerima misi guna memperoleh poin kontribusi. Sebagian besar poin kontribusi ini digunakan untuk memasuki area kultivasi istana Wensue, sementara sebagian kecil digunakan untuk menukarkan hal-hal yang mereka butuhkan. Ketika Zuo Wen memasuki istana Wensue, Magatama dan Yuezu menerima berita tersebut dan bergegas menyambut Zuo Wen. Aula misi yang awalnya berisik, menjadi sangat sunyi karena kemunculan Magatama dan Yuezu. Dalam 50 tahun terakhir, semua pembudidaya yang hadir menyadari bahwa Magatama dan Yuezu adalah pelindung kiri dan kanan yang paling berharga bagi penguasa domen. Namun, betapa terkejutnya semua orang, setelah Yuezu dan Magatama keluar, mereka langsung menghampiri seorang pemuda berpakaian putih dan membungkuh hormat. 2510 Acara Besar Pemuda berpakaian putih itu terlihat sangat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tentu saja dia terlihat familiar. Itu adalah penguasa wilayah. Momo ngomong, penguasa wilayah telah meninggalkan Istana Wen Snow selama 50 tahun dan baru kembali hari ini. Aku khawatir dia tidak tahu tentang peristiwa besar yang telah terjadi di delapan surga. Fiuh! Untungnya, penguasa wilayah telah kembali. Saya harap wilayah Brahma Agung kita tidak akan terpengaruh. Petik 2 Petik 2 Di aula, diskusi menjadi lebih panas saat Zuo Wen dan yang lainnya melangkah lebih jauh. Setelah memasuki kedalaman Istana Salju Wen, Zuo Wen memandang Magatama dan Yuezu dengan ekspresi bermartabat dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang terjadi. Saat Yuezu dan Magatama keluar, Zuo Wen sudah menyadari ada yang salah dengan ekspresi mereka. Yuezu dan Magatama saling memandang dan tersenyum pahit. Yuezu memimpin dan berkata, Penguasa wilayah, saya punya kabar baik dan kabar buruk di tangan saya. Mana yang ingin Anda dengar terlebih dahulu? Ceritakan padaku kabar baiknya dulu, kata Zuo Wen. Yuezu menganggup dan berkata dengan ekspresi santai, kabar baiknya adalah area kultivasi Istana Salju Wen berjalan normal, dan kami telah melaksanakan rencana yang diberikan oleh penguasa wilayah kepadaku saat itu. Semuanya berjalan sangat lancar. Zuo Wen menganggup. Melihat situasi Istana Salju Wen saat ini, dia tahu bahwa sistem poin kontribusi yang dia umumkan saat itu telah memainkan peran besar. Inti dari sistem poin kontribusi ini adalah kesetaraan. Jika Anda cukup kuat, Anda tentu akan dapat memperoleh lebih banyak poin kontribusi. Namun, bahkan jika Anda lemah, itu tidak masalah. Ada tugas-tugas terkait dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah yang dirancang khusus untuk para kultivator yang lemah. Karena setiap orang mempunyai kesempatan untuk memperoleh poin kontribusi, di bawah sistem ini, tidak peduli apakah itu sekte besar atau kekuatan kecil, atau kultivator nakal yang tidak mempunyai siapapun untuk diandalkan, mereka semua setuju dengan sistem poin kontribusi ini. Selain itu, sistem ini juga telah membentuk persaingan yang sehat di antara para pembudidaya di seluruh domain surga, yang sangat bermanfaat bagi perkembangan domain surga. Baru 50 tahun berlalu, dan tidak banyak keuntungan yang bisa dilihat. Namun, selama beberapa ribu atau sepuluh ribu tahun berlalu, Zuawan percaya bahwa alam kipas agung akan menghasilkan banyak bakat dan menjadi alam surga yang benar-benar kuat. Apa kabar buruknya? Zuawan menatap Yuezu dan bertanya. Yuezu melirik Magatama di sampingnya dan segera menghela nafas, penguasa domain, tidak lama setelah Anda meninggalkan istana Wensue 50 tahun yang lalu, ada berita yang sangat buruk dari domain surga Wienam keinginan. Kami ingin memberitahu Anda saat itu, tetapi kami tidak dapat menghubungi Anda sama sekali. Zuawan agak malu. Agar dapat merasakan dunia mereka berdua dengan Chensue dan tidak diganggu oleh orang lain, tentu saja dia telah mematikan semua perangkat komunikasinya. Dapat dimengerti bahwa Yuezu tidak dapat menghubunginya. Apa yang terjadi dengan wilayah surga Wienam keinginan? Tanya Zuawan. Yuezu berkata, penguasa alam surga Wienam keinginan, Master Istana Wujue, telah meninggal. Istana Wujue, juga hancur. Konon, hal itu dilakukan oleh Sakyamuni. Murid Zuawan mengecil dan dia berkata dengan serius, Sakyamuni berani membunuh Master Istana Wujue. Apakah dia tidak takut diserang oleh penguasa wilayah surgawi lainnya? Setelah menjadi penguasa alam Gritvan, Zuawan juga mengetahui banyak aturan tersembunyi di antara alam surgawi. Dia tahu bahwa delapan alam surgawi saling membatasi. Begitu ada penguasa wilayah surgawi yang merusak keseimbangan, ia akan langsung diserang oleh penguasa wilayah surgawi lainnya. Ini adalah konsensus di antara para penguasa wilayah surgawi. Itulah sebabnya Sakyamuni, yang merupakan penguasa alam surgawi terkuat, bahkan tidak berani menyentuh alam kipas agung yang terlemah. Terutama karena ia takut penguasa alam surgawi lainnya akan bergabung untuk menyerangnya. Bahkan jika Sakyamuni adalah penguasa wilayah surgawi yang terkuat, dia tetap tidak akan sebanding dengan penguasa wilayah surgawi lainnya. Lagi pula, Sakyamuni bukanlah seorang ahli konfirmasi Dao. Zuawan berbeda. Dia bukan penguasa wilayah surgawi, jadi dia secara alami dapat menantang penguasa wilayah surgawi. Jika dia menang, wajar baginya untuk menjadi penguasa wilayah surgawi yang baru. Penguasa wilayah surgawi adalah ahli terkuat di wilayah surgawi. Tentu saja, ia harus menerima tantangan dari makhluk hidup lain di wilayah surgawi. Jika ia bahkan tidak dapat mengalahkan kultifator lain, penguasa wilayah surgawi tentu saja harus menyerahkan jabatannya. Ini adalah konsensus dari wilayah surgawi. Alam penggemar agung segera menekan Luosen setelah ia maju ke alam pencerahan. Bahkan, ia takut bahwa dengan bakat Luosen, ia akan terus maju dan menerobos alam pencerahan. Pada saat itu, ia tidak akan mampu menekan Luosen sama sekali. Alam penggemar besar menekan Luosen untuk memperkuat posisinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dihancurkan oleh Zuawen pada akhirnya. Magatama tiba-tiba berkata, penguasa domain, setelah penguasa istana Wujue terbunuh, Sakyamuni pergi. Setelah itu, penguasa domain surgawi lainnya tidak melakukan apapun. Kemudian, kami pergi untuk menyelidiki dan menemukan. Pada titik ini, mata Magatama menampakkan ekspresi khawatir. Menemukan apa? Tanya Zuawen. Para penguasa wilayah surgawi Tusita, wilayah surgawi Yemo, wilayah surgawi Cahaya tak terbatas, dan wilayah surgawi Mahesvara telah menghilang secara misterius. Karena hilangnya para penguasa mereka, para kultifator di empat wilayah surgawi telah jatuh ke dalam keadaan kacau, kata Motian. Apa? Zuawen berdiri dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tiba-tiba dia teringat bahwa para penguasa dari empat wilayah surgawi, Master Istana Wujue yang terbunuh, dan Sakra yang pergi, bukankah mereka adalah enam orang yang memasuki pintu keabadian. Kini, penguasa Istana Wujue terbunuh, Sakya Muni kembali ke wilayah Sakya Muni, dan keempat orang lainnya hilang. Zuawen tidak percaya bahwa Sakya Muni telah membunuh keempat penguasa alam surgawi. Meskipun Sakya Muni kuat, ia tidak dapat membunuh keempat penguasa alam surgawi secara bersamaan. Zuawen segera teringat pada penghalang di sisi lain pintu keabadian. Mungkinkah keempat penguasa alam surgawi memasuki surga ke-9 di sisi lain penghalang itu? Tetapi mengapa Sakya Muni tidak masuk? Jika benar-benar surga ke-9, Sakya Muni pasti lebih berhasrat untuk memasuki surga ke-9. Bagaimanapun, Sakya Muni adalah orang yang paling dekat dengan alam konfirmasi Dao. Ia juga merupakan salah satu pembangkit tenaga alam konfirmasi Dao yang paling menjanjikan di antara delapan penguasa domain surgawi. Akan tetapi, bukan saja Sakya Muni tidak masuk, bahkan penguasa Istana Wujue juga tidak masuk. Terlebih lagi, Sakya Muni bahkan membunuh penguasa Istana Wujue. Zuawen memikirkan kemungkinan membungkam penguasa Istana Wujue. Dan Sakya Muni membunuh penguasa Istana Wujue karena pintu kebijaksanaan. Selain itu, karena Sakya Muni tidak masuk, kemungkinan besar sisi lain pintu kebijaksanaan bukanlah tempat yang baik. Memikirkan kemungkinan ini, Zuawen tak kuasa menahan keringat dingin. Jika benar seperti dugaannya, sisi lain penghalang itu kemungkinan besar adalah tempat yang sangat mengerikan. Untungnya, dia tidak memasuki sisi lain penghalang itu. Hanya saja ketika dia melihat melalui penghalang yang transparan itu, dia melihat bahwa sisi lain penghalang itu bukanlah tempat yang berbahaya, melainkan negeri Dongeng. Aku khawatir ada formasi ilusi yang sangat canggih di dalam penghalang yang tidak bisa kutembus. Zuawen mendesah dan bergumam pada dirinya sendiri. Mengandalkan informasi yang diberikan oleh Magatama, dia pada dasarnya menebak situasi umum dan merasa sangat beruntung. Selain itu, apakah ada hal lainnya?